Dua alasan mulia yang bikin Sinteyong tak akan mundur sebagai pelatih timnas Indonesia Masyarakat sepak bola tanah air khawatir Sinteyong mundur dari posisi juru taktis Squad Garuda setelah mendapat kritik pedas dari anggota EXO PSSI Haruna Sumitro Benar, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan Kontrak Sinteyong aman hingga masa baktinya berakhir pada 31 Desember 2023 Namun netizen takut Sinteyong tiba-tiba mengundurkan diri karena kritikan keras Haruna Sumitro Akan tetapi, pecinta sepak bola Indonesia jangan takut Sideraknya ada dua alasan mulia yang bikin Sinteyong tak akan mundur sebagai pelatih timnas Indonesia Apa saja? Di posisi kedua, janji majukan kualitas sepak bola Indonesia Sinteyong memiliki janji memajukan kualitas sepak bola Indonesia Yang ingin membentuk akar yang kuat sehingga keatasnya sepak bola tanah air menjadi kekuatan yang menakutkan Salah satu alasan Sinteyong memilih menangani timnas Indonesia adalah Mencoba mendekatkan level Squad Garuda dengan tim-tim papan atas Asia Salah satunya Korea Selatan Sebenarnya saya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya Daripada terlalu menitik beratkan pada prestasi Saya pikir akarnya harus kuat sehingga keatasnya akan kuat Kata Sinteyong Saya benar-benar merekrut pemain muda Karena saya tak selamanya berada di sana di timnas Indonesia Karena itu saya harus menempa pemain muda dan mengubah sistemnya Saya berusaha membuat tim seperti itu Tegas Sinteyong Hidup anak istri Sinteyong paham tak akan mundur sebagai pelatih timnas Indonesia karena masih terikat kontrak Sebab jika pilihan itu diambil, Sinteyong harus membayar denda yang sangat besar Saya punya kontrak dengan PSSI sampai 31 Desember 2023 Namun tak perlu khawatir karena tak ada yang bisa memecat saya Jikapun saya mengundurkan diri, saya harus membayar denda Kata Sinteyong Di saat bersamaan Sinteyong harus menghidupi anak istri sehingga diprediksi tak akan mau membayar denda Ketika berbincang dengan mantan anak kesunya di timnas Korea Selatan Sun Hong Min Sinteyong mengaku mengambil tawaran menangani timnas Indonesia Demi memberi jajan si anak bungsu Sin Cheng Ho Sinteyong